hai 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 teman-teman selamat pagi ya jadi di video kali ini saya mau turun cangkok tanaman sirsa ya jadi ini sirsa yang ada di depan rumah kemarin saya mencoba mencangkok beberapa dahan ya terus ada sebagian yang jadi ada sebagian yang gagal ya ini sebenarnya yang ini sudah jadi kemarin ya karena enggak sengaja kesenggol jadi nanti ya dia teman-temannya layu ya jadi ini saya mau turun saya mau turun satu dulu ya teman-teman jadi ini saya ambil yang ini ya ini ya teman-teman sudah saya potong ini kelihatannya akarnya banyak ya teman-teman Oke kita pindah kebelakang ya ini tanahnya sudah saya siapkan ya terus di dalamnya juga sudah saya kasih lubang ya teman-teman biar nanti mempermudah saat kita menanamnya ya jadi ini kantongnya ini kita harus melepasnya dengan hati-hati ya teman-teman ini sudah nih ya kelihatannya akar-akarnya ya Oke ini ini talinya sudah saya gunting ya jadi kalau cangkokkan ini ya teman-teman ini pas kita buka plastiknya itu mesti hati-hati ya jangan sampai usahakan ya jangan sampai tanahnya itu pecah ya jadi dengan perlahan-lahan ya dengan terburu-buru nah jadi kalau misalnya kita sudah buat lubang ya teman-teman jadi ini kita tinggal masukin saja ya ini lubang yang saya buat terlalu kecil ya jadi mau dilebarin lagi ya karena kalau nyangkut takutnya eh merusak akarnya ya takut dia stres atau apa gimana biasanya kalau cangkok nih cerewet ya teman-teman jadi kalau kesenggol dikit udah mati dia ya jadi ini saya lebarkan lagi lubangnya ya biar tak kesenggol sama akarnya ya ini kita atur biar dia pas di tengah ya Oke ini udah selesai selanjutnya kita tekan-tekan ya teman-teman tanahnya biar padat ya ini supaya eh cangkokannya itu tidak mereng ke sana kemari ya teman-teman jadi harus dipadatkan ya Oh ya ini dibawahnya masih dialas pakai baskom ya ini supaya mudah saya pindah-pindahkan ya tanpa harus mengangkat kantong-kantong ini ya teman-teman ya sehingga kalau kita mengangkat kantongnya itu nanti tanahnya itu bisa retak ya takutnya retak ntar akarnya itu ikutan putus ya jadi kalau misalnya kita alas sebagai baskom jadi nanti yang kita angkat lihat ini adalah baskomnya ya teman-teman jadi tanahnya itu akan tetap ya tidak retak jadi akarnya itu tidak akan putus ya jadi jadi kemungkinan berhasil untuk cangkokannya itu lebih besar ya oke sekian ya teman-teman eh kegiatan menyangkok saya hari ini ya jadi untuk hasilnya ditunggu video selanjutnya ya hai hai